Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Gimana kabarnya teman-teman Saya doakan dalam keadaan saat selalu Dan jalannya makin lari makin lari Semakin berkat, berlimpah dan bermanfaat Oke hari ini kita akan Coba upload produk Tapi untuk marketplace BB Seperti itu Jadi ini beberapa produk saya Sudah lama gak upload produk lagi Nah di BB itu Punya 2 cara untuk upload produk Yang pertama Kita bisa pakai produk yang sudah ada Jika memang produk yang kita miliki Sama persis Dengan yang sudah ada Di database BB Nah yang kedua Jika belum ada Ataupun sudah ada Tapi kita mau upload Dengan gaya kita yang berbeda Dengan judul yang berbeda Kita Bisa buat secara manual Oke disini ada beberapa Kelebihan dan kekurangannya Kalau cara yang pertama Itu kita tinggal mengisi Harga dan SKU Kurang lebih sepukur Nah kalau cara yang kedua Yang kita upload manual Itu kita perlu nunggu proses verifikasi dari tim BB Karena proses verifikasi produk disetujui atau tidak Itu tergantung Dari verifikasinya Jadi manual bukan sistem Seperti di Lazada Jadi untuk upload produknya Jadi untuk upload produknya lebih mirip Kayak GDID dan Zlinggo Oke hari ini kita mau praktek Cara yang pertama Di dashboard sini Ini kalau teman-teman masuk di dashboard Teman-teman bisa masuk Di produk Kemudian tambah produk Satu produk Oke jadi di Blibli bisa upload produk secara massal Atau kalau sudah masuk di menu produk Teman-teman bisa klik kanan di sebelah sini Ini ada tambah produk Kemudian satu produk atau produk Oke kita pilih satu produk Nah di bagian ini Disini produk apa yang ingin Anda jual Kita cari dulu Jadi tidak langsung produknya itu Tampil halaman untuk ngedit Tapi kita cari dulu Kalau memang belum ada Baru kita buat Saya mau upload produk Saya mau Borneo Kemudian klik cari semua Nah ini sudah ada beberapa yang upload Untuk Jadi kalau bedanya Kalau kita upload produk Ngikutin yang sudah ada Ini judul Dan deskripsi Biasanya ngikut Oke Disini ada Hasil peneman produk Sejenis adalah 5 Nah 5 itu kayak gini Ini judulnya Sampai disini Sandal pria Kemudian Samo Borneo Sandal pria Disini tadi ada fashionnya Kemudian yang ketiga ada Samo Art Borneo Blue Sandal Gunung Pria Samo Borneo Sandal Gunung Tidak ada artnya Seperti itu Oke teman-teman bisa pilih salah satu Ini saya pilih yang ini aja Satu aja Nah disini Kita sudah lihat Kalau teman-teman mau lihat Siapa yang jual Bisa klik Lihat produk Di Blibli Kita klik ini Nanti akan membuka tab baru Oke ini harganya Rp125.000 Ada dua warna Ada black dan red Penjualnya juragan shopping Oke sampai di tab ini Disini ada varian Kemudian Ini barcode nya Teman-teman bisa klik saja Nanti akan otomatis Kode barcode Ini silahkan di klik semua Nanti akan munculnya beda-beda Nah kemudian ada Merhan SKU Berarti kita harus tulis Misalnya Borneo Red 41 43 42 40 Jika SKU nya sudah diisi Silahkan isi stoknya Misalnya masing-masing ukuran Kita punya 10 10 10 Minimal stok Misalnya 1 Maksudnya gimana Untuk minimal stok Nanti kita akan diberi Tahu Di Desper Bahwa produk kita Akan segera habis Jika sudah mencapai Angka minimal stok Karena kalau kita isi 10 Berarti Nanti 10 sudah Wow Minimal sekali Oke jangan lupa Diaktifkan Dapat dibeli Ini silahkan di klik saja Sampai muncul Warna Hijau Sampai disini Kita tinggal input Harga normal Atau Harga diskon Kalau mau dikasih diskon Disini juga disediakan Kalkulator Jadi teman-teman Tidak perlu Buka aplikasi kalkulator Atau Ngambil kalkulator Fisik Jika tidak Cara paling gampang Harga normalnya berapa Kita mau jual berapa Intinya Harga diskon ini Kita Ini Persentasenya Nanti akan otomatis Kalau di harga jual Kita Isi Misalnya disini 125 Tapi Harga jualnya Kita kasih 99.000 Jadi akan Otomatis Terdiskon Terdiskon 21% Atau Bisa juga Dibalik Harga normalnya 125.000 Harga diskonnya Misalnya 10% Disini Makan akan Otomatis Menjadi harga 112.000 Oke disini Saya kasih 199.000 Oke Kemudian Teman-teman Tinggal Copy saja Untuk Harga SKW yang lain Oke jika sudah seperti ini Teman-teman tinggal scroll sampai ke bawah Disini Kelemahannya adalah Ketika Dimensinya Paket ini tidak sesuai Berat paketnya juga tidak sesuai Kita tidak bisa Merubah Langsung Karena ini bukan produknya kita Jadi Misalnya kayak gini Ini dimensinya Seharusnya 33 Kali 11 Kali 11 Sementara berat paketnya Ini seharusnya Paling berat 0,65 Tapi disini Tertulis 1000 berarti 1 kilo Gitu Oke Kemudian Pilih tipe pengiriman Yang ingin anda terapkan Pada produk ini Jadi disini Ada 3 Ada 3 Yang pertama Ada dikirim oleh logistik Ini Untuk pengiriman dropship standar Jadi Untuk produk Fisik Itu ada 2 Ada dikirim oleh logistik Ada dikirim oleh Merkan Ini Merkan Apa Mersan Bahaganya sih Ya kurang lebih Gitu lah Jadi Kalau kita Sendirian Kirim Itu dikirim Lewat logistik Tapi Untuk produk besar Yang di atas 50 kilo Itu Penjual harus Ngirimnya sendiri Berarti nanti Diklik ini Nah untuk Produk-produk Furcher Atau non-fisik Itu tinggal Klik ini Tidak membutuhkan Pengiriman Contohnya Teman-teman Misalnya Mau jualan Apa Saya lupa Namanya ya Kalau Mau ngisi saldo Apa iTunes GIF itu Jadi Mau ngisi saldo iTunes Itu Bisa pakai ini Jadi Kalau teman-teman punya Kartu kredit Mau jualan itu Bisa Oke Kemudian Lokasi Godangnya Ini sudah Saya set Tinggal klik Kirim Jadi Untuk Upload Produk Dan produk Yang sudah ada Di beli-beli Itu cukup Mudah Karena Kita tinggal Nyomat Orang punya Dan kita Isi Oke Untuk Kali ini Saya pikir Cukup Jika ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentarnya Di bawah Jika Video ini Bermanfaat Silahkan Share Kepada Teman-teman Yang lain Dan Jangan lupa Subscribe channel ini Untuk mendapatkan Informasi Terbaru Terkait Jual-beli Online Di marketplace Kita ketemu Di video berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye